Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Yang berikut ini adalah bagaimana cara mencari file atau data-data kita pada file PDF ya. Pada proses pencarian ini, PDF yang data-data kita yang tidak menggunakan PDF ini cukup banyak. Ada sekitar, ada 228 halaman ya, 228 halaman. Nah, kita mungkin akan kesulitan mencari data-data kita di sini. Nah, ini bentuknya dalam PDF. Kita manfaatkan saja di pojok sebelah kiri. Jadi, itu ada tanda file ya, atau pencarian, atau bisa juga dengan menekan Ctrl F. Ya, kita klik tanda cari. Kemudian kita akan mencari data saya misalkan ya, data saya misalkan. Di sini, klik saja nama atau need yang dibutuhkan. Nah, kemudian enter. Maka akan langsung menunjukkan di sini. Ya, nama-namanya. Kalau ada yang namanya sama, nanti juga akan diulangi lagi. Ya, berarti sudah muncul. Jadi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut saya ulangi. Ya, ini file PDF gabung. Kemudian kita langsung buka ya. Bukanya PDF, buah saja. Mau pakai nitro, pakai apa. Ini pakai, saya coba pakai nitro ya. Ulang lagi. Nah, sudah ini sudah kebuka. Prokesnya sama. Ini bisa menekan Ctrl F, atau juga di minus belas ini, ada tanda pencarian. Klik search. The document using advanced file filter. Di search for, klik saja, atau diketik sama atau data yang dimaksud. Kemudian enter. Kita akan menemukan sampai loading. Nah, di sini. Oke, di sini sudah ada muncul. Ada beberapa nama yang sama ya. Kita klik satu-satu. Nah, ini berarti ada data saya. Ya, boleh saja pakai nama. Siapa saja, misalkan. Nama ASEP. Nah, ini akan menunjukkan nama ASEP. ASEP. Nah, nanti tinggal dipilih salah satu. Itu saja bagaimana cara mencari file atau data. Bila data yang tersimpan di PDF itu halaman yang cukup banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.